Pemirsa masih di ID Extension Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyebabkan topik pilihan yang berhasil dihimpun maksud kami oleh tim redaksi kami Pemirsa. Di mana sejumlah lembaga dunia memperdisikan harga batubara masih akan terus melemah sampai dengan akhir tahun ini seiring dengan perlambatan ekonomi serta meningkatnya pasokan. Lantas bagaimana sentimen tersebut mempengaruhi pergerakan saham batubara di tengah kinerja yang masih cemerlang hingga kuartal ketiga lalu? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan untuk perdagangan sesi pertama hari ini tutup melemah. Usai rilis data inflasi Oktober disetat 5,71% secara tahunan. Ada pun perlambatan yang terjadi siang ini sejalan dengan turunnya bursa Wall Street pada perdagangan kemarin waktu setempat. Indeks kompositif sebenarnya mengawal perdagangan dengan penguatan 0,42% dan menembus level 7.100. Namun menjelang siang hari ISG justru berbalik melemah dengan terparkir di level 7052,6 atau terkoreksi 0,65% pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ada pun secara sektoral, terdapat 8 sektor saham yang menekan pergerakan ISG di paru pertama hari ini dan 3 sektor dengan peluang terdalam yang di IDX Energy yang terkoreksi 1,67%, IDX non-cyclical minus 1,2% dan IDX Finance minus 1,14%. Terkoreksinya IDX Energy kembali diakibatkan pelemahan di saham sejumlah emiten pertambangan batu bara. Penurunan saham tersebut seolah sejalan dengan kembali negatifnya pergerakan harga komunitas batu bara dunia. Pada penutupan pergangan Senin kemarin, harga batu bara kontrak December di pasar Ice Newcastle ditutup di $356,05 per ton alias turun 4,8% dibandingkan pergerakan terakhir pada pekan lalu. Harga tersebut pun menjadi yang terendah sejak 5 Agustus 2022 atau nyaris dalam 3 bulan terakhir. Pelemahan ini juga menjauhkan harga batu bara dari level psikologi $100 per ton dan harga batu bara Kian Anjlok di tengah banyaknya outlook yang proyeksikan pelemahan harga komunitas ini ke depan. Sebelumnya, sejumlah lembaga mulai dari Bank Dunia, Fit Solutions, perusahaan riset pasar McCloskey, hingga pemerintah Australia memperkirakan harga batu bara akan melandai ke depan. Dalam anggaran pemerintah federal Australia yang disampaikan pada 25 Oktober 2022, pemerintah negeri Kangguru memperkirakan harga batu bara kokas akan jatuh ke $130 Amerika per ton pada akhir kuartal 1 2023 atau Maret 2023 dari level $271 Amerika pada tahun ini. Adapun harga batu bara termal diperlisi akan Anjlok ke $60 Amerika per ton pada akhir Maret 2023 dari level $138 Amerika per ton pada tahun ini. Sementara itu, Commonwealth Bank dalam rilis yang menanggapi anggaran pemerintah federal menyatakan normalisasi harga mulai terjadi pada akhir kuartal 1 2023. Sementara gangguan pasokan akibat ekspor Rusia butuh waktu bertahun-tahun untuk digantikan secara sepenuhnya. CEO Advisor ID, Praska Butrantio. Saat dihubungi IDX Channel mengatakan penurunan harga komoditas batu bara akan berdampak negatif pada prospek kinerja emiten di 2023 mendatang. Praska menuturkan mulai normalnya suplai pasca musim dingin akan memicu potensi peningkatan suplai dan penurunan harga batu bara di kuartal 1 2023. Sementara itu, terkait kinerja positif emiten batu bara sampai akhir kuartal 3 2022, Praska mengatakan hal tersebut sudah terprice-in dalam akselerasi harga saham emiten batu bara pada bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, Praska optimis harga batu bara masih potensi menguat, meski dalam range yang terbatas. Untuk itu, Praska saat ini menyarankan investor untuk trading di saham batu bara. Berbagai sumber, ada ekspor. Terima kasih telah menonton!